Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Sumat salatu wassalamu ala surafil anbiya' wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in amma ba'duh Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Berjumpa lagi dengan channel S.H.D. Sarung Surabaya Dalam rangka unboxing Sarung Dan yang dia akan di-unboxingkan nanti ini adalah Sarung banyak bersa ya Ini yang ditunggu-tunggu BHS Apa ini Dik? BHS apa ini? SGC, hitam, termahal di SGC Kenapa kok? Signature Dik ya Signature karena warnanya hitam Sebenarnya apa penasaran kan? Dan ini ada BHS semua ini Kemudian ada Almaduri Kemudian ini donggalah Banyak natif bersa ya Oleh karena itu subscribe ya Tidak ketinggalan Sebelum kita ngaji Eh Unboxingkan Sarungnya Kita ngaji sebentar misalnya Bismillahirrahmanirrahim Sini Kemudian Kemudian macam-macam air yang ada tujuh Macam air yang bisa menyucikan itu Dibagi menjadi tiga bagian Empat bagian Yang pertama Yang pertama suci di dalam Ainnya Barak sendiri Dan juga menyucikan kepada yang lain Dan tidak dimakruhkan Untuk menggunakannya Dan ini disebut dengan air mutlak Dari koyit yang tetap Intinya Bahwa Air Yang tujuh itu Dibagi menjadi empat bagian Yang pertama adalah Suci menyucikan Tidak makruh digunakan Kepada yang lain Dan air ini disebut dengan air mutlak Air mutlak itu apa? Ustazia itu Air yang Lepas dari koyit yang tetap Fala yadur al-koyit al-mufaku Kama ul-ba'rih Kama ul-bi'rih Sedangkan koyit yang lepas Itu tidak berbahaya Maksudnya begini Seperti Es teh Ini kan Apa air teh Ini kan sudah Koyitnya ini tidak pecah Yakni koyitnya itu tetap Maka ini tidak bisa menyucikan Seperti air teh Kemudian air susu Air degan Ini tidak bisa menyucikan Hanya sebatas suci Tidak menyucikan kepada air lain Karena ini ada koyit yang tetap Tapi kalau koyit yang tidak tetap Maka tidak bahaya Seperti Air sumur Itu enggak Memang air sumur Pecah anunya Wasani Yang nomor dua Tohirun motohhirun makruhun Suci menyucikan Tapi makruh Istiqmaluhu Fil badanih lafis saubih Digunakan di dalam tubuh Tapi tidak dimakruhkan Di dalam pakaian Bahwa al-ma'ul mushammad Ini yang dimaksud dengan air Yang dipanaskan dengan matahari Air al-musahun Bitaksiris syamsifihi Yang ini dengan Dipanaskan dengan asar Daripada matahari Yang nomor dua Bagian yang nomor dua itu Suci menyucikan Tapi makruh digunakan Digunakannya itu Makruhnya itu Di dalam anggota badan Digunakan untuk wudu Digunakan untuk mandi besar Digunakan mandi Tapi tidak makruh Kalau digunakan untuk pakaian Menyuci itu Tidak apa-apa Tidak makruh Jadi ini yang dimaksud dengan Air yang dipanaskan Dengan matahari Ini air yang memang Diletakkan di tempat Memang tempat ini Khusus Dicetak Biar kena matahari Ini tidak boleh Makruh kalau digunakan Untuk badan Kecuali Apa ya Wadah yang tercetak Dari Menakda ini Mas dan berak Ini tidak Tidak makruh Karena bersihnya Jika Panas ini Air yang dipanaskan Dengan matahari ini Menjadi dingin Maka Hilang ke makruhannya Yang asalnya makruh Menjadi tidak Dan menurut Imam Nawawi Pilihan Imam Nawawi Bahwa Secara mutlak Air yang dipanaskan Dengan matahari ini Tidak dimakruhkan Baik dalam tubuh Maupun dalam Ini menurut Imam Nawawi Tapi Ini juga dimakruhkan Jika Terlalu panas Atau terlalu dingin Ini dimakruhkan Maksudnya makruh Untuk digunakan Muduk Mandi Dan lain sebagainya Dan Yaitu Muduk dan bandi Baik itu saja Menurut saya Ini jangan terlalu panjang Sekitar Unboxing berapa menit Misalnya 5 menit Kepanjangan Misalnya Sekarang kita akan Unboxing Sarung ini Misalnya Sarung Donggala Original Ini lupa harganya Berapa ini Selempang Ada selempang Ini motif selempang Katanya Misalnya Bagus selempang Ini misalnya Full sutra Misalnya ini semuanya Full sutra Tapi bedanya itu Ada yang gold Ada yang silver Kita mulai dari Yang 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 gold Ini yang gold Motifnya seperti BTM Persis dengan BTM Donggala Original gold Donggala Original gold Seperti ini Seperti ini Benissa Mantap Benissa Original gold Original gold Kita ukur Ambil ukurannya dulu Kabelnya kemana Ukurannya jauh Sendirian Misalnya Sedang ikut Rapat FKPK Kita ukur Biar sama Sama paham Apakah ini ukurannya Lebar Panjangnya Berapa Biar sama Sama paham Ukuran lebar Ini yang gold Putih gold Ini tipe MGT Ini 109 Standar 109 Lebarnya Dan panjangnya Survei membuktikan Panjangnya 124 124 Panjangnya Panjang ini Panjang ini Yang putih Yang gold Harganya kurang lebih Ini namanya gold Kalau donggala gold Yang full sutra itu Rata-rata semuanya Kalau motif MFD Atau itu 1,1 Ya Rata-rata pasarannya Ini Bukan ini Ini silver Ini silver Disini banyak yang Motif seperti ini Ini motif klasik Kalau bahasanya Misalnya jadul Ini misalnya motifnya Seneng ini Full sutra Misalnya Baik keba ini Misalnya lecak Misalnya Ini lebarnya 107 Standar Standar Tadi 124 Yang itu Dan ini Panjangnya Belum tentu sama Soalnya Walaupun sesama Ini yang original Ingat original Ini panjangnya 120 120 Dan Lebarnya 107 Belum tentu sama Dan ini ada Slempang banyak Misalnya Slempang ini Misalnya Motif selempang Disini masih banyak Hanya saja Yang Ini Kemasan nyucinya Produk asli Ada asli tidaknya Misalnya Ini Biar untuk baca Dibaca Info untuk pelanggan Bahwa Sarungtenun merek Donggala Atau putra Donggala Ada Donggala Atau putra Donggala Adalah Asli milik Habib Abdillah Abdul Qadir Al-Aledrus Dan telah terdaftar Di Departemen Haki Donggala Putra Donggala Donggala Lambang terdaftar Nomor 48 34 23 Merek terdaftar Nomor Ini nomor 36 748 Putra Donggala Lambang terdaftar Nomor 48 34 23 Sama Berarti Merek terdaftar Mereknya terdaftar Nomor 00 220 1986 Terdaftar Ini saya Ini sudah Diresmikan Bapak Diakui oleh Pemerintah Perizinannya Tidak ada Donggala Dengan tambahan Kata-kata Seperti ATBM New Baru Top Raja Dan lain sebagainya Label yang tidak berjaring Halogram Jika ditemukan Ciri-ciri tersebut Maka sudah dipastikan Sadung Tunan Merek Donggala Tersebut Adalah Apal Alsu Produk Produk Palsu Gambar Anak Asli Seperti Ini Jika Menemukan Gambar Selain Ini Atau Gambar Kabur Atau Blur Produk Itu Palsu Pendengar Pemalusu Menjiblah Akan Dituntut Di akhirat Dan Semoga Hidupnya Tidak Berkah Ini Teliti Sebelum Membeli Awas Banyak Beredar Barang Palsu Ini Pemberitahuan Dari Habib Abdillah Hati-hati Ini Peringatan Akan Dituntut Di akhirat Bagi Yang Membuat Produk Yang Bukan Asli Bagaimana Yang Menjual Usad Yang Bukan Asli Tenggantung Kalau Menjualnya Dia Dengan Bahasa Asli Dibilang Gak Ori Dibilang Ori Maka Berdosa Tapi Kalau Dia Bahasanya Dengan Bahasa Bukan Donggala Atau Bahasanya Sarung Penenon Sarung Tenon Atau Sarung Kosongan Terserah Karena Dia Bahasanya Benar Yang Gak Boleh Menjual Sarung Bukan Original Tapi Dibiasakan Dengan Bahasa Original Itu Salah 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 Mutlak Biar Paham Kemudian Ini Ini Motif Selempang Mirsa Ini Motif Selempang Seperti Ini Motif Selempang Mirsa Ini Namanya Selempang Buruan Mirsa Dicek out Dicek out Mirsa Banyak Mirsa Ada Hijau Semuanya Terisi Mirsa Yang Terbaru Ini Motif Yang Ditunggu Yang Minat Motif Seperti Ini Ini Mirsa Super Super Mirsa Dan Ini Yang Ingat Silver Mirsa Bukan Gold Ini Yang Silver Bukan Gold Silver Itu Di bawah Tingkatannya Daripada Gold Kita Ukur Biar Biar Sama Paham Ukurannya 104 Lebarnya 104 Standar Masih Standar 104 Sempenting Jangan Di bawah 100 Kalau Di bawah 100 Kasihkan Anak Kecil Ini Panjang 100 Hampir 122 Ini Mirsa Mantap Mirsa Ini Mantap Mirsa Mantap 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 Mirsa Super Super Ini Lagi Ini Lebih Kekuning Kuningan Kuning Kunyit Apa Ini Yang Banyak Minatnya Mantap Mirsa Mantap Mantap Buruan Buruan Di Checkout Di Checkout Tinggal Dua Tuh Ini Sama Sepertinya Sama Gak Sama Gak Sama Agak Beda Gak Bapalah Beda Sedikit Ya Turuan Mirsa Mantap Ini Mirsa Terakhir Yang Srempang Banyak Yang Srempang Rata Ada Ini Semua Ada Ini Semua Sudah Dituntut Di Akhirat Katanya Habib Abdillah Ingat Yang Jualan Sarung Jika Bukan Original Dibilang Original Dituntut Oleh Habib Abdillah Ini Original Dan Untuk Harganya Pasarannya Ini Mungkin 900an Karena Ini Silver Bukan Gold Kalau Gold Itu Pasti 1,1 Selisih 200an Sama Dengan Yang Ini Ini Juga Silver Full Sutra Silver Juga Pokoknya Kalau Silver S100 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 S90 S100 S100 Rata Rata Segitu Harganya Kalau Yang Silver Kalau Ingat Ini Yang Full Sutra Karena S100 Seperti KHL S100 Tapi Bukan Full Sutra Bahasanya 75% Itu mainnya 650 Kalau KHL Sama S100 Tapi Kalau Ini Yang Silver Full Sutra Itu Rata-Rata Mainnya 900an Kalau Yang Gold Mainnya 1,1 Pasarannya Bisa Lebih Bisa Kurang Baik Kita Pindah Ke Sarung Yang Lain Ini Yang Ditunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh